Perubahan iklim Bencana alam atau bencana ekologi, kelaparan, ledakan populasi, keterbatasan sumber daya alam adalah masalah yang sedang dihadapi planet bumi saat ini. Pertanyaannya apakah planet bumi ini masih bisa diselamatkan atau sudah terlambat? 52 tahun lalu, tahun 1972, hal itu sudah dipertanyakan oleh para ilmuwan yang tergabung dalam kelompok Roma. Kelompok Roma beranggota politisi, ilmuwan, ekonom, pakar keuangan, dan penulis dari seluruh dunia. Tujuannya, kepedulian dan tanggung jawab terhadap masa depan umat manusia. Misinya mencari tahu bagaimana kehidupan kita di bumi akan berkembang dan bagaimana memastikan masa depan yang layak untuk dijalani. Selama dua tahun tim bekerja melakukan penelitian dan menghasilkan sebuah laporan diberi judul Batas-Batas Pertumbuhan. Laporan Batas-Batas Pertumbuhan berhasil menguncang dunia dan membuka semua mata dunia bahwa pertumbuhan populasi dan industri akan mendorong umat manusia ke arah jurang kehancuran. Kita sekarang berada di tepi jurang kehancuran. Bumi telah melewati berbagai batas planet sementara ketidaksetaraan yang meluas menyebabkan ketidakstabilan yang mendalam dalam masyarakat. Batas-Batas Pertumbuhan membantu kita untuk memahami bahwa sumber daya dunia terbatas. Lima elemen dasar dari penelitian yang dilaporkan yaitu populasi, produksi pangan, industrialisasi, polusi, dan konsumsi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, garis grafiknya semakin meningkat. Jumlah peningkatannya setiap tahun mengikuti pola yang oleh para ahli matematika disebut sebagai pertumbuhan eksponensial. Data pertumbuhan eksponensial itu akan membawa kita kebatasnya dalam waktu dekat, apakah 30 tahun atau 50 tahun ke depan. Sampailah waktunya dan tiba-tiba sudah di depan mata kita batasan sumber daya alam dan penggunaannya terus-menerus pengundulan hutan dan penangkapan ikan secara berlebihan akan mengakibatkan kepunahan. Fakta dan simulasi data yang disampaikan dalam batas-batas pertumbuhan telah membangunkan kesadaran dan memicu reaksi penyelamatan ekologi global dan menjadi titik awal kebangkitan gerakan ekologi sebagai dasar pemikiran untuk menentang eksploitasi sumber daya alam yang masif di seluruh dunia. Perundingan antar para pihak pun digelar dari waktu ke waktu guna mendorong dunia politik dan ekonomi global untuk mengadopsi perubahan pendekatan keberlanjutan ekologi. Dalam pembangunan era modern diperkenalkanlah slogan kebijakan lingkungan hidup, gerakan hijau, produk ramah lingkungan dan keadilan ekologi. Sayangnya, slogan yang dibuat negara-negara industri maju untuk menyiasati kutukan batas-batas pertumbuhan menuju jurang kehancuran tidak segaris dengan penurunan pertumbuhan industri. Hari ini, apakah slogan itu berhasil mengubah nasib bumi menjadi lebih baik seperti dikampanyekan itu? Pesanku adalah kami akan mengawasimu. Ini semua keliru. Seharusnya saya tidak berada di atas sini, saya harus kembali ke sekolah di seberang lautan, Tetapi kalian semua datang kepada kami anak-anak muda untuk berharap betapa beraninya kalian telah mencuri impianku di masa kecilku dengan kata-kata kosongmu. Namun, aku salah satu orang yang beruntung di antara orang-orang yang sekarat, seluruh ekosistem kolaps, kita berada di awal kepunahan masal, dan yang bisa kamu bicarakan hanyalah uang dan dongeng tentang pertumbuhan ekonomi abadi. Beraninya kalian. Apa yang bisa kita lakukan? Bisakah Anda mengubah norma-norma, budaya, dan sosial sehingga memberikan masa depan yang menarik? Saya adalah orang-orang yang paling depresyat, 77 tahun yang kamu akan menemukan. Tapi, sejak saya telah berbicara ini selama 50 tahun. Terima kasih sudah menonton!